Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Sartini dan Amalia Mestika Ratu ke bakasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mestika Ratu, yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Sartini dibawa oleh Danu dan kedua adek Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam pra-rekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Pra-rekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85, terlihat tersangka Danu dan kedua adek Mimin menggotong jasad Tuti Sartini. Diperankan oleh Menekin dari kamar Madi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membawa pengputri sendiri Amalia Mestika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketika tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut, AA memperkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakai jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan kemudian para tersangka memasukkan keluar jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut, diperagakan ke-94. Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah memperbekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah jalan jaga. Sementara Yosef dan kedua anak mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemadak. Dikatakan Surawan, hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef, Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbengkar. Kepala di Treskrim Poldaja Barikobes, Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi ke kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Yang tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk dalam rumah Tuti Sortini dan Amalia Musti Karato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 65 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus sumbang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu tidak ada yang ditambah atau dilepihkan.